Asumsinya egoisme etis itu, ini kan kelihatan kok gitu ya, kamu tadi kan yang altruis, wah orang harus altruis, tapi begitu dibantau oleh egoisme mungkin ya ya jangan-jangan bener egoisme, orang itu apa bisa murni, tapi kita lihat, nanti meskipun ada kritik juga pada egoisme. Katanya egoisme, enggak ada kok kewajiban alami itu, natural bahwa ada setiap orang pasti judul, enggak ada, ketika orang melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan bermoral, itu disadari atau tidak disadari, itu sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri. Kenapa kamu jujur? Ya karena jujur itu baik, kayak kemarin di Aristoteles, maka saya melakukan jujur. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa kamu sedang egois, untuk kepentinganmu sendiri, karena kamu merasa jujur itu baik, berarti kalau tidak jujur, kamu merasa salah dan berdosa, sehingga kamu melakukan jujur itu untuk memenuhi ideologumu bahwa jujur itu baik. Katanya kelompok egoisme loh ya, jadi untuk kepentingan setiap orang, jadi asumsi yang kedua kita enggak ada kewajiban moral itu. Kewajiban moral itu, ya apa yang baik bagi diri kita, itu berarti ya itulah yang wajib kita lakukan. Prinsipnya cuma satu dalam hidup ini yaitu, apa keinginanmu, apa kepentinganmu, penuhilah itu. Kalau kamu sudah melakukan ini, berarti kamu sudah etis, enggak perlu malu-malu. Setiap orang melakukan ini, kamu ketemu ini misalnya di Nietzsche, atau di beberapa bagian pikirannya Mark, atau beberapa filosof eksistensialis punya pendapat seperti ini. Banyak orang menipu dirinya sendiri, seolah-olah dia baik. Kadang-kadang banyak hal dijadikan sublimasi, dijadikan topeng bahwa aku baik, aku bermoral, tapi sebenarnya untuk kepentingan dia sendiri. Nah itu asumsinya egoisme etis. Loh kalau gitu, menurut egoisme etis, enggak boleh dong. Care pada orang lain, peduli pada orang lain, boleh enggak apa-apa. Asal hasilnya peduli, hasilnya care, itu yang menguntungkan dirimu sendiri. Kamu ada orang jatuh, cek tabrahan. Terus kamu mau menolong, tolong aja. Kalau kamu merasa bahwa dengan tak tolong, baik bagi diriku, baik bagi banyak orang, tapi terutama kepentinganku terpenuhi. Tapi dengar kamu, nanti kalau tak tolong, nanti urusan sama polisi, aku pernah juga, jadi panjang urusannya, wah susah, saya rasa ditolong baik. Setara egoisme etis boleh. Kalau dalam perhitunganmu dengan dia tak tolong, aku yang malah ketempuan rugi, enggak imbang antara modal dan untungnya, mending ditinggal aja. Nanti kalau ada polisi, enggak ada diwawancara, disuruh apel, disuruh alam, tinggal aja lah. Itu secara egoisme etis boleh kamu lakukan. Jadi, berbuat baik, enggak apa-apa. Nolong orang, enggak apa-apa. Tapi jangan kontraproduktif. Maunya bantu orang, kamu sendiri bunuh diri. Maka, bagi egoisme etis, kamu berjuang melawan penjajahan, harus, karena dengan penjajahannya terusir, kamu bisa memenuhi kepentinganmu. Tapi, jangan dengan cara bunuh diri. Kalau dengan cara bunuh diri, berarti kamu tidak etis secara egois. Kita lihat, argumennya egocentris. Kelihatannya kan kasar sekali, tapi mereka punya pikiran. Punya ide. Coba dilihat. Katanya orang egoisme, altruisme itu justru merusak diri sendiri. Coba dilihat. Kalau kita selalu peduli pada orang lain, biasanya kita terus tidak peduli pada diri kita sendiri. Ketika kita tidak peduli pada diri kita sendiri, sering-sering hasilnya justru kekacauan yang lebih besar. Ketika kamu cuek dengan kepentinganmu, memikir kepentingan orang lain saja, sering-sering kepentingan orang lain tidak terpenuhi kepinginan. Kita sendiri malah bikin masalah lebih besar. Itu disambung dengan argumen kedua, hakikatnya, peduli pada orang lain, itu sering-sering bentuknya adalah campur tangan urusan orang lain. Saya altruis lho, kamu ada masalah apa? Saya ada masalah lho. Ini nilainya terus, kamu ngasih nasihat panjang lebar, nggak bisa, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi yang dipeduliin malah sebel. Kamu cuma ngomong satu kata, anu, kiriman dari orang tua telat, wah, terus dia ceramah setengah jam lebih. Wah, ya kiriman telat, ya nggak apa-apa lah, uang itu apa seurusannya. Kita sama orang tua tetap berulis. Wah, anjang lebar. Nah, itu kan kelihatannya peduli, tapi sebenarnya yang menerima kepedulian itu juga sebel. Terlalu banyak campur tangan. Jadi, peduli pada orang lain, ya peduli, tapi kadang-kadang itu berubah dari kepedulian, jadi campur tangan. Yang ketiga, kalau kadang-kadang dengan kepedulianmu pada orang lain, itu sering-sering, justru kamu malah tidak menghargai orang itu. Kamu ngasih nasihat panjang lebar, padahal batinnya dia bilang, emangnya aku nggak ngerti ya, gitu-gitu. Emangnya aku ini anak kecil? Emangnya aku ini apa-amu? Kok kamu ngatur-ngatur? Kan sering gitu. Jadi, kita justru nggak respect padanya. Orang punya privasi, punya kemandirian sendiri-sendiri, biarkan dia hidup dalam kemandiriannya. Jangan terlalu kita banyak ikut campur. Dan yang terakhir, ada argumen dari filosof perempuan, asalnya Rusia, tapi terus hidup di Amerika, yang namanya Ayn Rand. Bukan Ayn Takmir itu. Jadi, katanya Ayn Rand, altruisme itu tidak manusiawi. manusia itu punya nilai dalam dirinya sendiri. orang yang altruis itu adalah orang yang tidak menghargai nilai dirinya sendiri. Orang yang altruis adalah orang yang tidak menghargai posisinya, tidak menghargai anugerah Tuhan pada dirinya. mikirnya orang lain terus tidak menghargai nilai dirinya sendiri. Nah, itu maka katanya argumen pertama, altruisme itu merusak. Argumen kedua, egoisme itu alami dan masuk akal. Setiap orang punya fitroh untuk membela dan memenuhi kepentingannya sendiri. Kamu tidak usah malu-malu. Orang itu kalau lapar, ya harus cari makan, kalau harus cari minum, kalau kesepian cari pacar, dan itu kan normal. Alami dan masuk akal. Jangan kok, ah, enggak ah. Aku ini lapar, cari makan enggak ya. Ah, enggak. Aku enggak mikir diriku sendiri. Anda bisa. Secara alami, setiap orang secara kodrat itu egois. Kamu narsis itu natural. Sebenarnya, kalau katanya egoisme. Kamu mencari kepentinganmu sendiri itu enggak apa-apa. Jadi, masuk akal saja orang mengejar kesenangan dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, kalau setiap orang egois, setiap orang memenuhi kepentingannya sendiri, secara opomatis, semua orang akan terpenuhi kepentingannya. Katanya egoisme, ya. Kok enggak-dak kamu mikir orang lain? Nanti jadi rumit. Kamu mikir orang lain. Dia juga ingin altruis. Dia mikir kamu. Lo jadi enggak karu-karuan. Semuanya ingin jadi pahlawan, kan? Jadi rusak malahan. Daripada gitu, mbak sudah. Setiap orang mikirnya dirimu sendiri masing-masing. Nanti hasil akhirnya tetap sama. Semua orang terpenuhi kepentingannya. Kalau semua ingin jadi pahlawan, yang jadi orang biasa susah. Enggak ada. Makanya katanya kelompok egoisme, ya, enggak lah. Jangan altruis. Kalau semua orang ingin jadi altruis lah, terus hidup ini gimana nanti? Aku mikir kamu, kamu mikir aku. Dia mikir dia, dia mikir. Tapi enggak karu-karuan. Daripada kok jelimit kayak gitu, sudah lah. Setiap orang penuhi keinginanmu sendiri-sendiri, semuanya nanti jadi terpenuhi. Selesai urusannya. Katanya orang egoisme. Yang keempat, ya kayak tadi, sebenarnya, kalau ada aturan, kalau ada norma, kalau ada nilai, kalau ada visi yang dibangun, apapun itu bentuknya, kalau kita mau jeli, coba telusuri, ujungnya pasti untuk memenuhi kepentingan diri sendirinya setiap orang. Kenapa sih ada undang-undang biar, misalnya, kenapa sih ada undang-undang tentang agama biar setiap orang bisa memilih agama sesuai kepercayaannya. Lalu kan lagi-lagi setiap orang. Kenapa sih ada hukum perdata pidana biar haknya setiap orang tercapai. Lagi-lagi kepentingan setiap orang diri sendiri. Jadi katanya egoisme, semua aturan memang dibikin untuk memenuhi kepentingan setiap orang. Jadi, bukan untuk membela kepentingan orang lain, tapi memenuhi kepentingan diri sendirinya masing-masing orang. Nah itu argumen egoisme yang keempat. Sekarang kita lihat, argumen-argumennya egoisme. Satu, dua, tiga, empat, itu kelihatannya kan masuk akal sekali. Tiap hari yang kita gitu, opoyosi masuk akal. Yang dibilang oleh egoisme etis. Kirinya bin syafat, seperti ini. Jadi ketika ngomong tentang obyek ini, seolah-olah ini yang benar. Sebelum kamu tahu kelemahan-kelemahannya. Begitu, seandainya ngaji ini, tak hentikan di sini, di slide ini. Mungkin dalam pikiranmu, oh berarti orang itu memang harus egois saja ya. Dan harus altruis. Maka, ayo dilanjutkan dikit lagi, biar kamu gak tersesat. Makanya, kemarin saya, di Uwin itu mengajari tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu dari awal pikiran dahsyat semua. Wah, ada al-halaj, ada rumi, ada da'wah. Tapi, mahasiswanya senang dianggapnya, wah itu berarti dasar. Begitu terakhir, tak tutup pakai Ibn Taymiyah. Bingung mereka, waduh ya kok Ibn Taymiyah. Ih, ini kok garis keras gitu. Bingung dia. Kemarin sudah menggubung-gubung, ketemu al-halaj, ketemu rumi, begitu ditabrak oleh kritiknya Ibn Taymiyah. Kalau kalian masih setuju al-halaj, jawablah Ibn Taymiyah. Ya, maksudnya jawab mereka. Mahasiswa hari ini kan. Jadi, egoisme juga gitu. Makanya, katanya Francis Bacon, filsafat itu, seperti laut. Beromba, di pinggir, tapi tenang di tengah. Jadi, kalau kalian masih geraknya di pinggir, berhenti di pinggir, ya memang mengacaukan. Begitu kalian semakin ke tengah, semakin sadar, semakin tenang.